Sampai hari kiamat Misal, ayah anda berpoligami. Anda anak dari istri pertama, anda punya saudara dari istri ayah anda yang kedua. Ini kan saudara, seayah namanya. Biasa orang Indonesia juga bilang saudara tiri. Sebenarnya, ini adalah punya hak syari'i. Atau ibu anda janda, anak dari ibu janda ini, kemudian meninggal suami atau ayah anda meninggal ataupun cerai, lalu ibu menikah lagi sama laki-laki lain, punya anak juga, saudara dari ibu. Berarti anda sekandung dengan anak suami ibu sekarang ini. Itu saudari juga, saudara seibu. Ini semua punya hak. Yang tidak ada hubungannya sama sekali itu kalau janda bawa anak, duda bawa anak. Nah, ini mereka bukan bersaudara ini, bukan mahram kita. Itu mungkin beda, tapi kalau tadi sudah saya jelaskan seayah atau seibu, maka itu berarti punya hubungan dan punya hak. Terima kasih. Terima kasih.